hai 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 semuanya ketemu lagi sama aku tersika jadi hari ini aku bakal ngereview sunscreen terbaru dari Emina yaitu Emina sunbattle sun protection nah buat kalian penasaran produk produk ini tuh sebagus apa kalian wajib banget nonton video ini sampai habis dan jangan di skip dan aku beli produk ini tuh di Sopee harganya 37.500 menurut aku terjangkau juga terus yang bikin aku excited buat beli sunscreen terbaru dari Emina ini adalah SVF nya tuh 45 PA++ jadi lebih banyak daripada sunscreen sebelumnya nah kita bakalan bahas lebih dahulu untuk produk ini tuh emang sebagus apa sih nah terus ini masih di dalam desbok gitu ya untuk produknya seperti ini jadi warnanya perpaduan warna biru putih sama warna kuning kelihatan fresh banget terus juga kalau menurut aku ini tuh warna-warna remaja gitu ya jadi menarik gitu loh terus ini Emina sunbattle sun protection ada SVF 45 PA++ terus ini ada kandungan grave leaf extra sebagai anti-polusi ya terus ini juga udah dermatologi tester dan untuk desbok depannya itu seperti ini ya jadi ini tuh kayak ada gambar sepeda gitu loh terus untuk belakangnya ini lebih ke manfaat dari produk Emina ini dan aku bakalan bacain terlebih dahulu jadi ini Emina sunbattle sun protection SVF 45 PA++ cocok untuk semua jenis kulit mulai dari kulit normal sampai kulit berjerawat kalian bisa pakai produk ini ya terus ini tuh teksturnya ringan dan juga cepat meresak terus ini juga melindungi kulit dari paparan sinar UV dan mengandung grave leaf extra yang dikenal sebagai anti-polusi terus ini tuh juga bisa digunakan untuk aktivitas outdoor maupun sehari-hari dan untuk manfaat dari SVF nya jadi ini tuh mengandung SVF 45 yang fungsinya itu untuk menahan 97,8 persen sengatan UVB terus juga berfungsi mencegah kulit terbakar atau kusam nah terus untuk manfaat dari PA++ nya ini tuh untuk mencegah penuhan dini pada kulit Nah terus sinar blue light itu kalau misalnya kalian tuh sering banget kayak nonton handphone atau mungkin nonton televisi atau mungkin pakai laptop gitu nah sinarnya itu bikin kulit kusam gitu jadi efeknya buruk banget kan jadi aku saranin walaupun kalian kalian itu cuma aplikasiin pakai handphone atau nonton handphone gitu kalian harus pakai sunscreen biar wajah kalian tuh tetap cerah terus juga nggak kusam contohnya seperti ini kalau misalnya itu kalian tuh sering banget pegang handphone Nah kalian kan biasanya selalu naikin untuk cahayanya dan cahaya itu tuh yang bikin kulit kalian itu kusam karena kayak terpapar gitu loh kayak gini jadikan terpapar ke wajah kalian makanya wajah kalian itu kusam jadi aku saranin buat kalian yang mungkin cuma di rumah aja enggak beraktifitas di luar itu harus tetap pakai sunscreen apalagi kalau misalnya kalian mau keluar ya itu wajib banget biar kulit kalian itu tetap sehat terus juga enggak penuaan dini Oke dan kita bakalan langsung buka untuk produknya dan seperti dia sunscreennya untuk packagingnya tuh warna putih biru sama kuning gitu warnanya soft terus juga natural gitu enak sih untuk dipandang ya terus ini ternyata mini banget jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana itu simple gitu ya dan untuk isinya ini 30 mili bisa sampai sekitar satu bulan pemakaian dan aku bakalan taruh di tangan terlebih dahulu untuk produknya jadi ini warnanya lebih ke keren cuman agak ke kuning gitu ya terus ini aku bakalan ratain ini untuk teksturnya gampang banget diratain dan untuk aromanya lumayan seger sih aromanya kayak lebih strong daripada sunscreen sebelumnya tapi ini agak wangi sedikit gitu loh nih langsung bikin lembab gitu di kulit aku dan hasilnya seperti ini untuk ngerosepnya cepet sih ya dan aku bakalan pakai di wajah aku bakalan pakai di pipi sebelah kanan aku terlebih dahulu pakai secukupnya aja kalau misalnya kalian mau keluar kalian wajib banget pakai untuk bagian leher juga ya dan ini aku bakal langsung ratain diratain gampang banget aromanya juga seger sih terus langsung lembab gitu loh jadi waktu kalian pegang itu sunscreennya benar-benar lembab di wajah Tara jadi seperti ini dia hasil dari sunscreennya ini cepet banget ngeresepnya ke kulit dan kalian bisa lihat lembab banget di wajah kelihatan sehat gitu ini juga ringan jadi ini kan merata aku sesuai banget sama klaimnya yaitu ringan terus juga cepat ngeresep dan kalian bisa lihat ya perbandingannya sama di pipi sebelah kiri aku ini tuh kan kayak agak kasar gitu ya terus setelah aku pakai sunscreennya tuh benar-benar lembab banget nih kulit aku menyebar kelihatan kenyal gitu loh dan aku bakalan pakai juga untuk di pipi sebelah kiri nanti kita bakalan lihat hasil akhirnya tuh seperti apa ya hai hai Terima kasih telah menonton Dan seperti ini dia hasil akhir pemakaian sunscreen terbaru dari Emina Yaitu Emina Sun Bottle Aku bener-bener suka banget karena ini langsung bikin wajahku lembab gitu Terus teksturnya juga cepat ngeresep Kalau menurut aku ini tuh lebih cepat ngeresep daripada produk sebelumnya Terus hasilnya juga bikin glowing gitu Dan kalian juga bisa lihat hasilnya itu bener-bener ngelembapin gitu di wajah Nih Terus ini tuh gak lengket sama sekali ya Cuman kayak ngelembapin aja Kalau menurut aku ini sunscreennya juga cocok banget buat kalian yang punya masalah kulit kering Jadi biar kulit kalian tuh kelihatan sehat sebelum kalian ke makeup So jadi untuk sunscreen ini kalau menurut aku bagus banget Dan kami disini aku juga bakalan battle ini sunscreennya sama produk lamanya Emina Terus juga aku mau battle sama produknya Wardah sama produknya Garnier So kalian stay tune aja Dan buat kalian mau beli sunscreen ini nanti linknya aku bakalan taruh di deskbox Karena harganya juga terjangkau Rp37.500 Tapi kalian udah dapet isi 30 mili Jadi bisa sampai sekitar 1 bulan pemakaian Dan yap jadi itu aja sih untuk video kali ini Aku harap bermanfaat buat kalian Bye, see you in my next video